Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allah mengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, malah ada masyarakat yang jaga menekuman, yang jaga kebersatuan, yang jaga kebersamaan, damai, sejahtera. Pernyataan nasib saya berada di Bandar Lampung, pas isi acara, Allah subhanallah takdirkan ada orang datang, dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat, karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi, ke depan leher dan dadah, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sambil separuh sisi masuk ke dalam, cukup dalam. Alhamdulillah, di tangan, saya patah di leher. Sambil batah pisau-nya. Saya sendiri yang lepaskan pisau-nya, yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, inna lilaun ya rajulun. Ini belajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia, tetap bisa menjaga ni'mat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran, di negeri kita Indonesia tercinta. Ini sebenarnya bukan dari pemerintah saja, tapi ini juga dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Dan ini demi kemasalahan kita bersama. Menjaga itu wajib dan lebih penting daripada berobat. Selama kita berkesempatan masih bisa menjaga, saya saja beraktifitas da'wah, semuanya sekarang online. Kita sudah tidak terbelik akhbar lagi, tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan di rumah. Semanjak ada virus corona ini, sampai hari ini saya tidak jumatan, saya tidak salat di masjid. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menjaga diri dan keluarga. Anak-anak di rumah. Karena ini ajaran Islam. Kita sebagai orang Muslim, harus menjadi orang-orang yang menikuti Islam sejarah Ka'afah. Jadi kita tidak terlalu panatik. Kita tidak, saya tidak mahu ikuti aturan ini. Apapun dilarang, tidak boleh ke masjid. Sebenarnya bukan dilarang. Tidak ada larangan dari pemerintah untuk salat di masjid. Tapi demi kemeslahatan, demi kebaikan bersama, demi terjaga anak-anak kita, dan supaya mereka tetap sihat, tetap terjaga dari segala bahaya, makanya usulannya untuk selalu diam di rumah. Makanya dalam kesempatan ini, kami hanya hari ini terpaksa kami turun hanya untuk bakti sosial kepada saudara kita tunanitra. Selain itu, kita kembali lagi ke rumah, dan kita bersama keluarga di rumah. Berbanyak ibadah di rumah, berbanyak baca Quran di rumah, bermunajat kepada Allah SWT di rumah. Saya mengkhususkan waktu, karena sekarang banyak waktu kosong, dan saya bisa beraktifitas lebih banyak di rumah. Alhamdulillah saya ikhlaskan setiap hari, khatam satu kali Al-Quran tidak berunajat, untuk keselamatan negeri kita Indonesia. Makanya, jemaah sekalian, saya ingin bawa semua masyarakat, jangan panik, insyaAllah semuanya baik-baik saja. Kita sekarang menyambut Ramadhan, kita bermunajat, kita tetap senang menyambut bulan suci Ramadhan, tapi kita tidak boleh merasa, tidak nyaman, kita bisa beraktifitas ibadah di rumah. Dan insyaAllah tidak sia-sia pahala kita di sisi Allah SWT. Amin. Apalagi mudik, saya ada kampung saya di Madinah, orang tua saya di Madinah. Tahun ini saya menambil keputusan tidak mudik. Kenapa saya tidak mudik? Karena kondisi yang menuntukkan, dan keadaan demi terjaga kesihatan kita, makanya saya tidak mudik. Tapi Alhamdulillah, masih ada bisa video call, masih kita silaturrahim, walaupun jarak jauh. Artinya, silaturrahim tidak ada yang bisa menhalanginya, walaupun tidak bisa mudik, tapi masih bisa komunikasi melalui telpon. Makanya saya mohon, kerjasama dengan masyarakat, ayo kita bersama-sama. Jangan sampai kita tidak menikuti aturan, demi kebaikan kita bersama, nanti sayang sekali yang menerima risikonya adalah kita sendiri. Makanya saya harap semua sama-sama, ayo kita bersatu melawan Corona, kita bersama-sama silaturrahim, tapi dengan jarak jauh, tidak perlu mudik. Demi kemasalahan kita bersama, agar negeri kita ini, insyaAllah, aman, ma'mur, baldatun tayibat, Allah r.a. Terima kasih kepada pemerintah, kepertulian dan perhatiannya, abarat keamanannya, bakapul dan mitru jaya, bandar mitru jaya, dan semua yang hadir di sini, semoga dibalas oleh Allah s.w.t. ala kebaikannya, mudah-mudahan menjadi amal salih kita bersama. Dan saya juga salut dan berjuangannya para doktor, ahli medis, kemudian juga para wartawan, semoga dibalas kebaikannya, dan saya ingatkan, tolong jaga kesihatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.